Liverpool berhasil memenangkan laga terakhir di fase grup Liga Champions musim ini dengan kemenangan 2-0 melawan Napoli, selengkapnya hanya di F9 Football Talks. Halo semuanya, salam sehat dan salam sepak bola. Balik lagi di F9 Football Talks di hari Rabu pagi ini ya. Beberapa match terjadi di Liga Champions malam yang sempat dimundurin 1 jam ya sekarang ya. Karena biasanya minggu lalu kita nonton di jam 2 sama jam 11.45. Sekarang mainnya di 12.45 dan di jam 3 gitu. Jadi semalam gue tidur dulu ya supaya tetap fresh pagi ini bikin video. Kita akan bahas Liverpool 2-0 Napoli. Sebuah pertandingan yang sebenarnya Liverpool mesti menang paling nggak berapa ya? Harusnya 3-0 ya untuk bisa dapet posisi pertama di grup A Champions League. Karena kalau misalkan diadu Napoli sama Liverpool, itu tidak bisa dengan selisih goal. Harus dengan head-to-head kan. Sama dengan kasusnya Barcelona dan Inter Milan yang akhirnya Inter Milan yang lolos karena ya mencetak goal lebih banyak dan memenangkan pertandingan juga kan. Di match pertama grup A, kita ingat bahwa si Liverpool kalah 4-1 ya lawan Napoli. Dan artinya kalau dia menang 3-0, berarti kan agar dikatakan 4 sama dengan goal tandangnya Liverpool 1 itu. Jadi seharusnya 1 goal lagi Liverpool bisa lolos. Tapi sebenarnya nggak masalah karena dua-duanya tetap lolos meskipun. Kalau misalkan lu lolos di ranking kedua, otomatis lu akan ketemu dengan tim-tim yang ranking 1 di grup lain gitu. Jadi sedikit kerugian lah sebenarnya. Cuman nggak masalah karena dia masih tetap Liverpool yang kita kenal ya. Meskipun memang dalam form terakhirnya mereka cukup buruk, terutama ketika kalah lawan Forest ya Nottingham Forest dan juga kalah lawan Leeds di Anfield Stadium yang 2-1 kemarin ya. Walaupun itu aduh rada suai juga sebenarnya sih. Tapi kita bahas line up dulu pertandingan kemarin teman-teman. Liverpool bermain dengan 4-3-3 dan Darwin Nunes dicadangin. Mungkin karena ya selama beberapa match terakhir dia cukup maruk dan kontribusinya kurang ya termasuk dengan salah ambil keputusan. Dan dipasanglah si Curtis Jones di sebelah kiri. Sementara di bagian tengah ada James Milner, Fabinho dan Thiago Alcantara ya. Dan dimana tidak ada nama si Henderson ya disini. Kemana sih dia ya? Apa dia cedera? Gue lupa ya. Tapi dia nggak ada, nggak masuk ke squad juga. Atau mungkin akumulasi kartu ya. Kita gue lupa juga. Dan di belakangnya, Robertson tidak bermain. Dipasangnya si Mikas gitu. Dan gue bingung padahal si Robertson ada di bench gini. Sampai 90 menit nggak main. Napoli sendiri, gue bener-bener jarang banget nonton Napoli teman-teman di seri A. Kalau ada waktu ketika gue mau nonton Barcelona, belum main nih. Ya 15 menit gue nonton Juventus dulu gitu. Pas halftime kadang-kadang. Atau nggak AC Milan gitu. Tapi gue jarang banget nonton Napoli. Dan memang diakuin si Kevara Skelia ini yang main di sebelah kiri. Pemain yang baru umur 21 tahun ini keren banget sebenernya. Nih orang beberapa kali, dia tetap tenang yang gue lihat ya. Dia main di Anfield dengan atmosfer yang beda ya. Dari tempatnya di Itali. Tapi dia tetap tenang meskipun masih muda banget. Dan meskipun memang Napoli sama Liverpool bapak pertama nggak gitu... Apa ya bisa dibilang ya? Nggak ada peluang berarti yang mematikan gitu. Termasuk shots on target cuma satu dari masing-masing klub. Yang gue lihat disini memang Curtis Jones ada di beban. Beban buat tim menurut gue ya. Apalagi ketidakhadiran si Louis Dias. Yang menurut gue seharusnya kalau misalkan ada Dias. Paling nggak Liverpool masih bisa ada peluang untuk ngerobek-ngerobek. Ini masalahnya udah nggak ada Dias, nggak ada Jota. Si Chamberlain nggak ada. Si Henderson nggak ada. Ya kan jadi kan si Arthur juga nggak ada gitu. Disini gue bilang masalah Liverpool adalah kedalaman squad. Kalau misalkan Arthur fit. Ya Louis Dias fit. Jota fit. Paling nggak kan opsi ada banyak gitu. Termasuk pada akhirnya si Konate sekarang udah balik lagi untungnya ya. Daripada lu pasang si Jogomes mulu di center back. Ya dia mungkin belum konsisten kayak Konate ya. Cuman sebenernya Konate masih muda juga sih. Cuman ya bisa membuktikan lah. Meskipun dapet kartu kuning kemarin ya dia. Tapi ya pada akhirnya babak kedua juga tetep aja kurang begitu enak sebenernya menurut gue ya. Apalagi ketika Liverpool kebobolan. Sempat kebobolan yang offset tuh. Sundulannya siapa pemain back tengahnya si Napoli ya. Untungnya offset ya. Itu Klopp udah sampe nungguin. Aduh ini gimana nih. Masa kalah lagi gitu kan. Masa kalah tiga kali berturut-turut gitu. Untungnya offset. Nah disitu mental udah mulai kembali lagi. Terutama ketika si Darwin Nunes masuk. Menit ke-70an ya akhirnya. Yang gue bilang bahwa harusnya dari awal yang main. Cuman mungkin Klopp mau ngasih pelajaran bahwa. Kalo lu main jelek ya lu bisa diganti oleh siapapun. Dan memang salah satu tamparan juga buat Nunes ya. Dapetlah gol akhirnya Liverpool. Dari mana? Dari corner. Dua gol Liverpool tuh dari corner temen-temen. Yang pertama adalah ketika. Sundulannya Nunes itu sempet. Udah mau ngelewat garis ya. Cuman salah masih langsung dapet bolanya dia syuting lagi. Dan masuk. Meskipun sempet ditangkep sama keepernya Napoli gitu. Ya dari gol yang teknologi dari Faro udah ketahuan itu gol. Dan disakannya golnya salah gitu. Awalnya gue kirain itu golnya Nunes. Cuman ya oke. Salah langsung angkat tangan kayak mau nerima itu golnya dia. Dan Liverpool masih butuh dua gol lagi. Dan dapat lagi di menit 90 berapa. 97 atau 99 ya. Sundulannya Nunes. Eh sundulannya si siapa namanya? Van Dijk. Yang ditepis. Dan bola muntah tersebut. Di rebound oleh Nunes. Cetak gol. Van Dijk sangat menginginkan gol itu sebenernya. Dari ekspresinya. Tapi Nunes dapet golnya. Ya wajar banget. Karena dia tadinya juga berkontribusi di gol pertama. Jadi dua gol ini sebenernya dari corner ya. Ini sebenernya gak bisa dibilang bahwa. Wah Liverpool jauh lebih bagus permainannya. Gak juga sebenernya. Kalau lu tonton full kemarin. Si Napoli ini ngepressnya cukup bagus ya. Mereka nutup ruang. Jadi ruang passingnya si Liverpool. Keblok. Hampir semuanya keblok gitu. Memang si Ossieman ini bapak pertama gak gitu. Dapet bola ya. Gak gitu banyak pegang bola. Cuman ya. It's okay sebenernya. Karena. Bapak pertama mereka sangat bisa meredam Liverpool di kandangnya sendiri. Cuman di bapak kedua. Sayangnya. Liverpool lebih. Ini ya. Lebih semangat. Terutama ketika golnya gak jadi disahkan. Dia langsung lebih semangat lagi. Dan terbukti dari 11 shot. Ada 5 yang on target. Sementara si. Napoli cuma 1 shot on target. Dari keseluruhan nelaga ya. Peluang emasnya mungkin. Liverpool ada 2 atau 3 mungkin ya. Yang Napoli gak ada sebenernya. Yang bener-bener emas banget. Yang pasti golnya auto-goal tuh gak ada. Selain sundulannya si back tengahnya Napoli itu. Sayangnya offside. Ya kurang lebih gini temen-temen. Kita lihat aja kedepannya seperti apa. Untuk sekedar kabar lain. Si. Atletico tidak lolos ya. Karena kalah 2-1 lawan FC Porto. Di grup B. Dan sayangnya dia harus duduk di peringkat ke 4. Karena kalah head-to-head sama Leverkusen. Jadi Leverkusen yang masuk ke Europa League. Dan ini tamparan keras lagi buat Diego Simeon. Terutama ketika penaltinya gak masuk. Dan ini malah kalah Lomporto men lo bayangin. Yah kita gak tau seperti apa ya. Kalau Barcelona kita gak usah bahas. Karena udah pasti masuk ke Europa League. Buat lo yang ngecengin Barcelona ya. Semua Instagram. Terutama temen-temen gue. Terima kasih ya. Tapi balik lagi. Memang levelnya masih belum untuk di Champions League. Dan tidak masalah. Fokus di Europa League dulu. Mudah-mudahan musim depan kita bisa kembali gacor. Oke. Jadi kita mesti ya objektif lah ya. Kalau misalkan Messi balik ke Barcelona. Gue lebih senang lagi. Oke temen-temen. Sekiranya videonya disini dulu. Sampai disini dulu. Nanti malah mungkin akan gue tonton pertandingan antara Juventus menghadapi PSG. Di laga grup apa ya. Laga grup H. Jadi kalau misalkan PSG menang. Kemungkinan besar ya. Pasti akan tetap juara ya. Karena emang sama Benfica poinnya sama. Sebelas kan. Dan PSG sama Benfica head to head kayaknya. Bagusan PSG kan harusnya. Oke kurang lebih gini tuh temen-temen. Semangat terus buat aktivitas kalian hari ini sehat-sehat. Dan pastinya salam sehat. Salam sepak bola. Dadah.